Hi, welcome back to my channel. Sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, maka di video ini aku akan bahas tentang jenis bidang bioteknologi yang ada di jurusan bioteknologi di universitas-universitas di Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-video ke selanjutnya. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu Institut Pertanian Bogor. Nah, di IPB ini ada jurusan bioteknologi. Untuk bioteknologinya lebih ke arah green bioteknologi atau bioteknologi hijau. Ya, sesuai dengan nama universitasnya ya, Institut Pertanian Bogor. Jadi memang lebih mengarah ke pemanfaatan tanaman dan pemanfaatan bioteknologinya sendiri terhadap peningkatan pertanian. Kenapa sih? Karena mereka menganut bahwa Indonesia adalah negara agaris. Dimana kalau misalnya kita bisa memaksimalkan pertanian melalui bioteknologi, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu UPH. UPH ini menggunakan bioteknologi jenis red bioteknologi. Jadi lebih ke arah kedokteran dan kesehatan. Kalau kamu memang tertarik untuk melanjutkan kuliah yang jurusannya itu bioteknologi tapi juga pengen nyerempat-nyerempat ke kesehatan, kamu bisa ngambil kuliah jurusan bioteknologi yang ada di UPH ini. Kemudian di ITB ternyata Institut Teknologi Bandung ternyata punya bioteknologi dan bioteknologinya lebih ke arah inovasi bioteknologi. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk mengambil bioteknologi yang lebih ke arah inovasinya, maka ITB lah tempatnya. Kamu bisa terus berinovasi tanpa batas dan kamu ketemu ekspertnya di sana juga. Selanjutnya di Ubaya atau Universitas Surabaya punya bioteknologi tapi namanya bukan bioteknologi ya, teknobiologi. Nah di sini lebih ke arah wide bioteknologi, jadi lebih ke arah industri. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di website-nya, mereka juga fokus ke arah tanaman. Jadi kombinasi antara green sama wide teknologi. Tapi kalau misalnya dilihat dari mata kuliahnya, sebenarnya lebih ke arah wide teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen ke arah bioteknologi yang nantinya berkarir di bidang industri, tapi juga agak nyerepet-nyerepet ke pertaniannya dan tanamannya, maka Ubaya adalah tempat yang cocok. Nah perlu di-highlight di sini ya, untuk Ubaya atau Universitas Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta, tapi sudah terakreditasi A. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang merasa, aku nggak mau kuliah di PTS harus PTN, maka nggak usah ngambil teknobiologi yang ada di Ubaya. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mau ngambil kuliah di suatu universitas, cek dulu di website-nya. Jangan cuma nonton di video di Youtube aja. Oke, next. Dan yang terakhir, yaitu di Universitas Berwijaya, bioteknologinya itu sebenarnya lebih ke arah wide bioteknologi. Lulusannya nanti lebih ditarget ke arah industri. Kenapa? Karena kalau dari mata kuliahnya sendiri sebenarnya lebih ke arah industri, memang. Tapi karena bioteknologi ini ada di fokus teknologi pertanian, jadi sebenarnya lebih nyerempet juga kombinasi antara wide bioteknologi sama green bioteknologi. Karena saya adalah alumni dari bioteknologi di Universitas Berwijaya, saya bisa menjelaskan lebih banyak di sini. Nah, jadi untuk mata kuliahnya sendiri memang lebih banyak ke arah industri, tapi juga kita mempelajari tentang pasca panen, karena kan kita teknologi pertanian, jadi bukan pra panen ya. Jadi pasca panen, dan juga lebih ke arah industri, serta teknologi pangan. Jadi ada mata kuliah pilihan ya untuk pengolahan pangan dan pengolahan pertaniannya, meskipun nggak banyak, tapi memang lebih banyak ke bidang industri-nya. Nah, kenapa nanti lulusannya dan selama kuliah pun dosen-dosennya selalu mewanti-wanti tentang bagaimana nantinya penerapan bioteknologi ini ketika kalian yang jadi QC, gimana kalian kalau nanti di bidang produksi, pokoknya lebih ke arah industri, dan pemanfaatannya nanti hasil pelajaran selama kuliah ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang berminat untuk ke arah industri, bisa ngambil di Universitas Berwijaya. Nah, jadi ada beberapa saran, itu dari beberapa universitas sih, kalau dari yang lain saya belum dapat di website-nya yang menjelaskan secara gamblang mereka mengarah ke bioteknologi jenis yang mana. Tapi, gini, meskipun bioteknologi ini mereka lebih fokus, ada yang ke industri, ada yang ke pertanian, ada juga yang ke kesehatan, Tapi secara umum ya, semua jurusan ini, semua jurusan bioteknologi ini, di awal pasti menjelaskan tentang pengantar bioteknologi dan dasar-dasar bioteknologi. Nah, di sini, semua jenis bioteknologi yang empat tadi, baik red, green, white, sama blue, itu semua dibahas di dasar-dasar bioteknologi. Meskipun nanti mata kuliah-mata kuliah selanjutnya lebih fokus ke arah sesuai dengan yang tadi ya. Apakah dia yang ke arah industri, ke arah kesehatan, atau ke arah pertanian. Dan, segitu aja penjelasan tentang jenis-jenis bidang bioteknologi yang ada di jurusan biotek di Indonesia. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan aku akan menjawabnya di video selanjutnya. Terima kasih.